ini saya sedang bicara ya, jadi tampilnya langsung menyala guys, keren dari atas nyala langsung titik temunya di tengah, mode ketiga oke ini mode 14, jadi mode 14 nyala semua selamat pagi om, salam 155 om gitu kemudian kabar sehat selalu om, gitu om ganti ini suara musiknya, oke ini lampu mati guys selamat pagi selamat pagi oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Agus Sutianto oke guys, ini barang sudah datang ya nah ini kebetulan saya akan unboxing sebuah lampu LED sensor suara guys atau yang dikenal lampu sensor musik, jadi mengikuti suara musik guys yang lagi viral lagi ngetrend guys, nah ini bisa digunakan untuk hiasan guys agar tempat ruangan menarik bisa digunakan juga di mobil atau dekat-dekat tip kesayangan anda guys jadi agar tampilan menarik guys oke guys, seperti apa lampu sensor suara atau lampu ritmi atau lampu spektrum guys oke guys, jangan lupa like dan subscribe di channel Agus Sutianto wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys, kita langsung buka lampu LED sensor suara guys wuih, mantep selamat datang di channel Agus Sutianto ini deh guys, lampu LED sensor suaranya guys wuih, nih, model B08 input power DC ya 5V 1A waduh, ini bisa menggunakan charger ya oke, kita lihat seperti apa ini ada keterangan, ini ada keterangan, saya coba baca ya ini multi kode warna terus voice control terus noise ini bisa di mobil ya di rumah atau di outdoor ya oke, mantep bisa di outdoor, berarti ini sudah ada baterainya di dalam ya seperti di charger ya oke oke guys, kita buka ya yang pertama ini ada buku petunjuk ya oke, ini ada buku petunjuknya nanti kita baca-baca aja ya oke nah, ini kita dapat dudukannya ya terus kita dapat kabel wisby ya wah, ini tipe C guys dan ini kita dapat perakat ya untuk dudukan di sini nanti mau ditempelin di mana oke, dapat 2 nah, ini dia bentuk ya guys wow wow, ini guys oke jadi seperti ini ya guys ya jadi ini lampu LED-nya nanti kita coba perhatikan seperti apa ya jadi tampilannya bentuknya seperti ini ya batang 4 persegi panjang oke nah, di sini ini ada untuk charger ya yang ini terus di sini ada 3 tombol kita coba ini tombol speed mungkin untuk kecepatan ini ya harusnya ya terus ini ada tombol apa pencahayaan bridge warna dan ini tombol power oke kita coba tombol power ya mudah-mudahan ini bisa nyala ya karena ini bisa di-order guys jadi ini mungkin sistemnya apa sistem di-charge ya oke saya coba ini ya tekan ya powernya oke betul sip oke oke guys nah ini saya sedang bicara ya jadi tampilannya langsung menyala guys keren oke sebentar saya coba matikan dulu lampunya biar lebih oke oke ini dia ini tampilan suara saya ya ini sekitar jarak saya kesini 35 cm ya tapi ini hasilnya cukup bagus ya jadi saya bicara dia mengikuti tes-tes 1,2,3 tes-tes 1,2,3 oke oke ini saya coba ganti mode ya untuk mode speednya oke 1,2,3 oh jadi tampilnya beda-beda ya tadi ini ke atas ini dari tengah ini ya oke ini mode 1 eh tadi yang pertama yang kesini mode 1 tadi yang kedua mode nya seperti ini dari tengah ke atas bawah oke saya coba mode lagi satu lagi tes 1,2,3 oh dari kanan-kiri atas-bawah ke tengah oke dari atas nyala langsung titik temunya di tengah oke mode ketiga tes 1,2,3 mode ketiga kita coba lagi ada lagi modenya enggak tes 1,2,3 oke ini mode keempat ya dari sana ke bawah tapi dari sini nyala ke atas oke tuh ini mode keempat tes 1,2,3 1,2,3 kita coba lagi mode siapa tuh ada mode lagi oke ini mode kelima ya nih jadi tampilnya beda-beda teg-teg-teg-teg ini tes 1,2,3 ini nyebat tapi disini ada lampu ke sini mode kelima ya oke kita coba lagi oke mode-nya tes 1,2,3 jadi ini yang putih ini langsung di atas ini kesini oke 1,2,3 mode kelima oke kita coba lagi sepatu ada mode lagi oke mode ke-6 oke ini mode ke-6 ya oke kita coba lagi sepatu ada mode lagi oke ini mode ke-7 oke mode ke-7 oke mode ke-8 jadi warnanya beda-beda ya oke mode ke-8 ya oke tes 1,2,3 oke dari sini ada titiknya mode ke-9 tes 1,2,3 oke mode ke-10 oke mode ke-10 ya tes 1,2,3 oke ini mode mode 11 tes 1,2,3 oke ini mode 12 mode 13 jadi mode 13 itu nyala semua ya oke oke ini mode 14 jadi mode 14 nyala semua teg-teg-teg-teg-teg gitu ya tes 1,2,3 3,2,1 oke ini cukup menarik ya jadi nyala semua ya oke mode ke-15 seperti apa tes 1,3 waduh berurutan berurutan mode ke-15 tes 1,3 oke tadi nanti silahkan mau mode apa nanti tinggal di otak-otik disininya guys yang paling atas oke ini saya coba yang tombol yang kedua ya berit warna oke saya coba tekan tes 1,3 oke warnanya seperti ini ya tes 1,3 oh satu warna aja jadi gak bisa berwarna ya ini mode kedua mode ketiga mode ke-4 warnanya berubah-ubah tes ini warna ke-5 tes 1,3,6 tes 1,2,3 ke-7 warnanya gini tes 1,3 oke warna ke-8 seperti ini tes 1,3 oke warnanya ini tes 1,3 oke warnanya ini tes 1,3 jadi ini ada beberapa mode ya untuk yang ini ya bridge warna jadi warnanya mau diatur mau warna campuran atau warna putih warna biru silahkan guys dan ini yang untuk yang mode readminya ini ada 15 model ya readmi apa variasinya ya dan yang tombol yang kedua ini ini model untuk lampu warnanya mau warnanya satu warna atau warna-warna guys ini guys ini saya sedang apa lagi ngobrol ini langsung nyala guys oke nah tombol yang ketiga tombol on off ya oke guys kita coba ini dudukannya ya oke guys kita coba dudukannya ini dudukannya seperti ini nah ini nanti ini ada ini ya ada dudukan ini buat disini guys oke ini dudukannya seperti ini oke mantep mantep oke guys tuh oke lighten gak guys oke guys test 123 nih jadi ini bisa duduk seperti ini atau mau model samping kayak gini juga boleh atau mau vertikal oke mau horizontal juga oke wih mantep ini kalau buat di mobil keren guys apalagi ada dua pasang ya kanan kiri wih oke oke nih tampilan dudukannya guys mantep gak guys mantep gak guys oke saya coba kayak gini ya ini guys mantep kan guys nih test 123 oke mantep jadi menurut saya ini cukup bagus ya jadi ada beberapa yang pertama saya kesimpulkan ini yang tombol yang atas ini ini tombol untuk variasi lampunya guys ini yang model ini atau model ini atau model nanti terserah ini ada 15 model guys ada 15 model variasi lampunya guys ritminya ritminya mau model ritmi kayak gini atau mau gini atau kesini ada 15 ritmi nah untuk yang tombol yang kedua ini ini tombol split untuk warna lampunya guys atau warna lampunya campuran atau satu warna ini tombol yang kedua guys nah tombol yang ketiga ini untuk out of guys oke guys demikian review lampu sensor suara atau lampu ritmi ya jadi ini menurut saya oke bagus sekali untuk bisa buat hiasan atau untuk wah kalau orang yang suka musik pakai ini cocok guys oke guys jangan lupa like and subscribe di channel aku sudah tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep oke guys saya coba transmit ya kontek kontek 1 2 3 kontek selamat pagi om salam 155 om gitu kemudian kabar sehat selalu om kita mengganti ya om syukri alhamdulillah bisa 1025 om gitu tes modulasi gitu om mudah-mudahan diterima suaranya clear kah gitu om cukri ganti arajari om dengan ages 30 hotel oscar kibet gitu temennya om dion gitu sama yang om siapa tadi om jain apa gitu di tangerang selatan gitu om ganti roger di kopi om ya mudah-mudahan kabar set semua om ya gitu hari sabtu libur gitu om ya om alhamdulillah kalau diterima clear disana gitu ngampun gitu lagi tes perangkat gitu om silahkan dilanjut gitu om ya gitu ganti oke guys ini saya lagi nyoba lampunya nih guys ini suara musiknya oke ini lampu mati guys oh man Oke, saya ganti mode guys Oke, saya ganti mode dulu ya Oke, modenya ini Oke guys Mantap Oke guys Ini hasilnya, penambahannya ya Cukup bagus, cukup keren Apalagi ini taruh di mobil guys Oke guys Ini sudah dipasang di mobil Tapi sudah bisa seperti ini Jadi kalau ada suara aku ngomong, dia ikut ngomong Jadi kita Sampai jumpa 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 Sampai jumpa